Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Ketika Abu Nawas disuruh kutbah Jumat Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi kutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara ajan Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam muslim dengan sangat ramai Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas Maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid Ceramah dan kutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas Sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak Api! 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 Dengan sangat keras Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut Dan berdiri mencari keberadaan api tersebut Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan Dimana apinya kepada Abu Nawas Walau ada jamaah yang berkata demikian Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya Kemudian, keluarlah perkataan dari Abu Nawas Jika ada api yang desat di neraka Bagi mereka yang lalai dalam beribadah Maksud dari teriakan api-api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut Barang siapa yang lalai dalam beribadah Maka ia akan merasakan panasnya api neraka Usai melakukan ceramah tentang api neraka Kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat jumat dengan khusyuk Dan diikuti oleh para jamaah Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang Dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan Karena banyak yang mengantuk dan tertidur Namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah Untuk selalu rajin beribadah Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas Dimana saat itu ia mengatakan Mereka yang males beribadah akan merasakan panasnya api neraka Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja Ternyata tamu tersebut adalah para ulama Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama Hingga urusan negara Dan di selaselawaktu santenya Para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja Ada pun pertanyaan itu adalah Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sepontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan Apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasid tetap menegaskan Bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah SWT Namun sang raja tetap mempertanyakan Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain Mereka tidak tahu harus menjawab apa Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja Bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu Jangan samakan zat Allah dengan manusia Raja pun menjawab Bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia Raja masih tetap penasaran Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang Dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana Dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya Saat tiba di istana Terlihat beberapa ulama sedang berkumpul Bagida raja tampak duduk berwibawa di singgah sananya Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja Setelah menyapa para ulama Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna Tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya Wahai Abu Nawas Saya ingin menguji kecerdasanmu Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama disini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Abu Nawas kemudian menjawab Wahai Baginda Raja yang mulia Beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi Sedangkan hamba hanya orang biasa Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya Namun jika Baginda Raja berkenan Pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan? Tadi saya bertanya pada ulama disini Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan itu Sejenak Abu Nawas pun terdiam Dan kemudian menjawab Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja Tetapi ada syaratnya Ada pun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah Saya harus duduk di singgah sana Baginda Raja Sedangkan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut Setelah menduduki singgah sana Baginda Raja Abu Nawas berkata dengan lantang Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang Saksikanlah Allah sedang mengangkat saya Abu Nawas Menjadi Raja dan Baginda Raja menjadi rakyat biasa Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut Baginda Raja pun tersenyum Abun Nawas kok ditipu Ya ditipu balik pelakunya Suatu kali Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan Karena dia sangat membutuhkan uang Istrinya pun menyetujui rencana itu Dalam perjalanannya ke pasar hewan dia bertemu seseorang Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing Berkerutlah kening Abu Nawas Karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing Tetapi keledai Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas Untuk segera menjual hewan itu di pasar Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya Abu Nawas meneruskan perjalanannya Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing Yang bukan merupakan hewan tunggangan Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal Dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai Yang merupakan hewan kendaraan Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini Mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri Kepada orang-orang di pasar Apakah hewannya itu kambing atau keledai Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar Belum sampai di pasar Dia bertemu lagi dengan seseorang Yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai Dia menanyakan kepada Abu Nawas Tidak kemanakah kambing itu dibawa Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu Sudah tiga orang menyebut keledainya itu sebagai kambing Orang ketiga ini terus meyakinkan Bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga tiga dirham Sesampainya di rumah Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri Karena menjual keledai dengan harga sangat murah Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu Oleh kawanan orang yang telah bekerja sama Bersama rasa dongkolnya Abu Nawas perencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu Dia cari kayu dari hutan Dan direkayasannya Seolah-olah merupakan kayu ajaib Yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya Kesempatan pun tiba Suatu kali Abu Nawas menyadari Bahwa empat orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan Husey makan Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut Menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual Dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar Hal ini tentu membuat para penipu tertarik Mereka mendatangi Abu Nawas Dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi Ujar salah satu dari mereka Berapa? Tanya Abu Nawas Pura-pura tertarik 100 dinar Kata mereka Mantap Dengan berpura-pura berat hati Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar Wah untung besar bagi Abu Nawas Para penipu mencoba ke warung Dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual Namun sayang Keajaiban tongkat tak mempahan Ternyata berdasarkan penjelasan si empunya warung Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu Karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu Abu Nawas kok dilawan Ha 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 Abu Nawas memenangkan lomba berburu Suatu hari yang cerah Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu Namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jail Menyusul dengan terenganga di atas kudanya Baginda Baginda Hamba mau mengusulkan sesuatu Kata Abu Jail sambil mendekati sang raja Apa usulmu wahai Abu Jail Tanya Baginda Raja Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk Bagaimana kalau kita sayembarakan saja Ujar Abu Jail dengan raut wajah serius Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas Tapi kalau kalah Hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan Tutur Abu Jail meyakinkan Baginda Raja Akhirnya sang raja menyutujui usulan Abu Jail tersebut Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya Maka dipanggilah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akalicik dari Abu Jail Yang ingin menyingkirkan dari istana Tapi Baginda Raja memaksa Dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu kalau Abu Jail sekarang diangkat menjadi pejabat istana Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya Untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti Namun karena kecerdikannya Abu Nawas tersenyum meriang Abu Jail yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas Menjadi penasaran dibuatnya Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini Pikir Abu Jail dalam hati Akhirnya Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana Raja dan seluruh rakyat menunggu Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup Abu Jail segera memacu gudanya secepat kilat menuju hutan belantara Anehnya Abu Nawas justru sebaliknya Ia dengan santai menaiki kudanya Sehingga para penonton banyak yang berteriak Singkat cerita menjelang sore hari Tampaklah kuda Abu Jail memasuki pintu gerbang istana Ia pun mendapat sambutan meriah Dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jail Tampak puluhan hewan yang mati terpanah Abu Jail dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan Aku Abu Jail berhak memenangkan lomba ini Lihat Binatang buruanku banyak Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas Semua orang menertawakan dan meneriakinya Karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali Ia malah tersenyum dan melambekan tangan Baginda Raja menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan Dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut Dan kesempatan pertama Para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jail 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan Kata salah satu pengawal Kalau begitu akulah pemenangnya Karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun Terayak Abu Jail dengan sombongnya Tenang, tenang Aku membawa ribuan binatang Jelaslah aku pemenangnya Dan engkau wahai Abu Jail Silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba Semua binatang boleh ditangkap Yang penting jumlahnya Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah Jumlahnya sangat banyak Baginda Mungkin ribuan Kami tak sanggup menghitungnya lagi Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu Melihat kenyataan itu Abu Jail tiba-tiba saja jatuh pingsan Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan Kisah Abu Nawas punya peci ajaib Bisa melihat surga dan beda dari cantik Berikut ceritanya Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid Untuk menunaikan sholat subuh Setibanya di masjid Ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul Meskipun saat itu ajan subuh belum berkumandang Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya Ada yang berdikir Ada yang sholat sunnah Ada juga yang membaca Al-Quran Sembari menunggu datangnya waktu subuh Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan jikir Orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid Ketika sampai di halaman masjid Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri Sambil memandangi topinya Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran Hei Abu Nawas Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu Sampai-sampai terlihat sangat bahagia Tanya salah satu jamaah Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku Jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan Mendengar jawaban itu Para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas Dikarenakan sangat penasaran Salah satu dari mereka berkata Sini, coba aku lihat Tapi aku tidak yakin Kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat Ujar Abu Nawas sambil mencegahnya Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jamaah dengan serempak Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja Yang bisa melihat surga dan bidadari Di dalam topiku ini ujarnya Sini, coba aku lihat Ucap salah satu jamaah Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya Orang tersebut segera melihat ke dalam topi Lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya Benar juga, aku melihat surga dan bidadari Luar biasa sekali Ucap orang itu berbohong Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman Jamaah lainnya pun ikut penasaran juga Benarkah? Coba aku ingin melihatnya Ucap jamaah lainnya Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas Ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa Namun, lagi-lagi karena gengsi Takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman Dia pun terpaksa berbohong Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu Ujar jamaah lainnya Akhirnya, semua jamaah mencobanya Dan jawabannya pun sama Karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh Dan kurang beriman Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam Ia pun mengambil topi Abu Nawas Dan melihat ke dalamnya Dia tidak melihat apa-apa Justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas Orang itu langsung melempar topi ke tanah Dan berkata dengan sedikit nada jengkel Aku tidak melihat apa-apa yang ada bau apek Lalu kau akan menuduhku Orang tidak beriman Tutur orang itu kepada Abu Nawas Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal Kemudian Abu Nawas berkata Aku juga sama sepertimu Aku tidak melihat apa-apa Tegas Abu Nawas sambil menahan tawa Hei, kalian semua Jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman Lalu membohongi diri sendiri dan orang lain Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Kalian tidak perlu takut Dan tak perlu malu kepada orang lain Disebut sebagai orang yang tidak beriman Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu Lagian mana mungkin surga bisa terlihat Sementara kalian belum mati Tanpa Abu Nawas Seketika mereka yang tadinya menggeruminin Abu Nawas Langsung membebarkan diri Sambil menahan rasa malu Kisah Abu Nawas dikabarkan mati Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak Baginda Raja pulang ke istana Dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana Karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya Abu Nawas baru berani pulang ke rumah Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu Ya istriku, ini urusan gawat Aku baru saja menjual Sultan Harun Arasid menjadi budak Apa? Tanya sang istri Raja ku jadikan budak Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak Dan jadi budak itu sengsara Sebenarnya maksudmu baik Tapi Baginda pasti marah Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun Arasid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat Gawat Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan Abu Nawas masuk ke dalam Ia mengambil air wudhu Lalu mendirikan sholat dua rakaat Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya Apa yang harus dikatakan bila Baginda datang Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit Ada apa ini? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopo-gopo Uuuu suamiku mati Hah? Abu Nawas mati? Iya Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar Menyenangkan dan menghibur Baginda Raja Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana Segera menuju rumah Abu Nawas Tabib segera memeriksa Abu Nawas Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda Bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia? Kata istri Abu Nawas sambil menangis Katakanlah Kata Baginda Raja Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya Dunia akhirat Di depan rakyat Kata istri Abu Nawas terbata-bata Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas Kata Baginda Raja menyangkupi Jenasa Abu Nawas diusung di atas keranda Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang Beliau berkata Wahai rakyatku Dengarkanlah Bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasid Telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas Yang telah diberbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras Syukur Seketika pengusung jenasa ketakutan Apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-langgang Bertuburukan dan banyak yang jatuh terkilir Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi Hanya Baginda dengan gemeter Hamba masih hidup tuanku Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku Jadi kau masih hidup Iya Baginda Segar bugar Buktinya ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang Kurang ajar Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas Ilmu dari maha guru sufi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Ajarkan ilmu itu kepada aku Tidak mungkin Baginda Hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri Dasar pelit Baginda menggerutu kecewa Kisah Abu Nawas Ajari Geledeh Membaca Pada suatu hari Seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dianggap berlebihan kepada Abu Nawas Tak ada angin dan tak ada hujan Menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor kelede pada Abu Nawas Ajari kelede itu membaca Dalam dua minggu datanglah kembali kemari Kita lihat akhirnya Ujar sang menteri pada Abu Nawas Tanpa mikir panjang dan melontarkan pertanyaan Abu Nawas menerima kelede pemberian menteri Padahal dalam hatinya Abu Nawas merasa cemas Apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak Ia juga penasaran dengan maksud tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikan kelede Apakah ini satu diantara tibu dayanya Buat menghancurkan nama baikku Tanya Abu Nawas dalam hati Meski merasa cemas Abu Nawas tetap berusaha tenang Dua minggu kemudian Abu Nawas kembali ke istana Dan bertemu dengan menteri Tanpa banyak bicara Sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Baginda Saya akan perlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini Kata menteri tersebut Hei menteri ada apa dengan dirimu Tanya Baginda Raja dengan suara tinggi Tenang Baginda Hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku Sesungguhnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas Ucap menteri itu dengan angkuh Mendengar pernyataan menteri tersebut Abu Nawas merasa heran dan penasaran Dengan maksud omongan sang menteri Apa yang akan dibuat oleh menteri ini Gumam Abu Nawas dalam hati Baiklah Bila satu di antara kalian menang Maka ia memiliki hak Memperoleh satu kantung dinar ini Namun untuk yang kalah Akan dihukum Tiga bulan di penjara Tutur Baginda Raja Tak bisa mengelak Abu Nawas terpaksa menyanggupi Permainan yang ia anggap aneh ini Belum selesai Abu Nawas Menerka-nerka maksud permainan ini Tiba-tiba menteri itu menunjuk Pada satu buku besar Coba Tunjukkan bila keledek itu dapat membaca Tidakkah engkau cerdas dalam semua hal Pinta menteri pada Abu Nawas Tanpa berpikir lama Abu Nawas selalu mengiring keledeknya ke buku itu Sampul pun dibuka Kemudian si keledek memandang buku itu Selang beberapa saat Keledek mulai membalik halaman demi halaman Dengan lidahnya Keledek itu harus membalik lembar demi lembar Hingga halaman paling terakhir buku itu Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka Keledek tersebut memandang Abu Nawas Demikian keledekku dapat membaca Kata Abu Nawas Mendengar kata-kata Abu Nawas Sang menteri kembali angkat bicara Bagaimana caramu mengajari dia membaca Tanya sang menteri Mulai merasa panik Sesampainya di rumah Saya siapkan lembaran-lembaran besar Serupa buku Serta saya sisipkan biji-biji gantum di dalamnya Jawab Abu Nawas Keledek itu harus belajar membalik halaman Agar bisa memakan biji-biji gantum itu Hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku Lanjut Abu Nawas Namun, bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya? Bantah sang menteri Memang demikian cara keledek membaca Ia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya Jawab Abu Nawas dengan enteng Bila kita membuka buku tanpa tahu isinya Kita disebut setolol keledek bukan? Kata Abu Nawas lagi Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan tak ada yang bisa sesempurna manusia Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya buat berpikir Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas Sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan Bahkan ia hampir putus asa Sudah dua hari dapur tidak mengepul asap Karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia Untuk dijadikan budak Sebenarnya jika Abu Nawas mau Dia bisa saja menjual teman-temannya Namun ia tidak tega Karena teman-temannya bukan orang kaya Melainkan orang miskin seperti dirinya Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya Bukan menjual temannya Melainkan rajanya Harun al-Rashid Menurut Abu Nawas hanya baginda raja yang pantas untuk dijual Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya Dan menyengsarakan pikirannya Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rashid Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia Ucap Abu Nawas Apa itu wahai Abu Nawas Tanya baginda langsung tertarik Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam bendak paduka yang mulia Kata Abu Nawas meyakinkan Kalau begitu cepatlah ajak aku kesana untuk menyaksikannya Kata baginda raja tanpa curiga sedikitpun Tetapi baginda Kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya Tetapi apa Tanya baginda tidak sabar Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa Maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu Kata Abu Nawas Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar Baginda raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa Melihat penyamaran sang raja berhasil Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan Setibanya disana Abu Nawas mengajak baginda raja Menegati sebuah pohon besar dan rindang Ia pun meminta sang raja untuk menunggu Sementara itu ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan Ia merasa cocok Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh Atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keting uang emas dari pedagang budak Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya Baginda raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul Dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas Siapa engkau? Tanya Baginda raja kepada pedagang budak Aku adalah tuanmu sekarang Kata pedagang budak itu agak kasar Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda raja Harun al-Rasid Dalam pakaian yang amat sederhana Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda raja dengan wajah merah padam Abu Nawas telah menjual engkau kepada aku Dan inilah surat puasa yang baru dibuatnya Kata pedagang budak dengan kasar Abu Nawas menjual diriku kepadamu Kata Baginda makin murka Ya bentak pedagang budak Taukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram Tidak dan itu tidak perlu Kata pedagang budak seenaknya Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah Sultan Harun al-Rasid diberi parang Dan diperintahkan untuk membelah kayu Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu Sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasid sudah merasa ngeri Apalagi harus mengerjakannya Ayo kerjakan Perintah si pedagang budak Meski ia merasa kebingungan dengan semua Sultan Harun al-Rasid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya Sultan Harun al-Rasid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rasid memegang parang merasa aneh Kok ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kok arahkan ke kayu Sungguh bodoh sekali Sultan Harun al-Rasid mencoba membalik parang Hingga bagian yang tajam terarah ke kayu Ia mencoba membelah Namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui Oh beginikah dirita orang-orang miskin mencari sesuap nasi Harus bekerja keras lebih dahulu Wah lama-lama aku tak tahan juga Gumam Sultan Harun al-Rasid Si badui menatap Sultan Harun al-Rasid dengan pandangan heran Dan lama-lama menjadi marah Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh Hei badui cukup semua ini aku tak tahan Kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku Kata badui itu sembari memukul sang raja Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu Hei badui aku adalah rajamu Sultan Harun al-Rasid Kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja Sang raja mengampuni pedagang budak itu Karena ia memang tidak tahu Tetapi kepada Abu Nawas baginda raja amat murka dan gemas Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan kalifah Harun Semasa hidupnya Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik Jail dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel Tidak hanya pada manusia Kejailan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat Dia mengelabui malaikat mungkar dan nakir ketika Abu Nawas wafat Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja Agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati Setelah mencari kesana kemari Pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas Dan kembali pulang ke kerajaan Mengetahui pencariannya berakhir Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat dua rakat Pusat sholat dia memberikan surat wasiat kepada istrinya Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat Dari situ kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai Sebelum wafat Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkhafaninya Alih-alih memintanya dengan yang baru Dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang Jelek atau lusuh Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun Diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur Namun kebingungan melanda malaikat mungkar dan nakir Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh Tidak seperti orang yang baru meninggal Kedua malaikat itu pun berdebat Apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur Setelah berdebat panjang Kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut Manro buka atau siapa Tuhanmu tanya malaikat mungkar Mendengar pertanyaan itu Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat Untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat Wahai malaikat tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama Bukan orang yang baru meninggal dunia jawabnya Mendengar jawaban itu malaikat makin dibuat bingung dan terdiam Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh Namun kondisi kuburannya masih terlihat baru Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas Pada akhirnya malaikat mendapat suatu keputusan Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama Dan tidak menanyakan lebih lanjut Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain Dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili Konon kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khotob Yang dikisahkan berani membentak malaikat mungkar dan nangkir Abu Nawas kok ditipu Ya ditipu balik pelakunya Suatu kali Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan Karena dia sangat membutuhkan uang Istrinya pun menyetujui rencana itu Dalam perjalanannya ke pasar hewan Dia bertemu seseorang Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing Berkerutlah kening Abu Nawas Karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing Tetapi keledai Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas Untuk segera menjual hewan itu di pasar Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya Abu Nawas meneruskan perjalanannya Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing Yang bukan merupakan hewan tunggangan Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal Dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai Yang merupakan hewan kendaraan Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini Mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri Kepada orang-orang di pasar Apakah hewannya itu kambing atau keledai Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar Belum sampai di pasar Dia bertemu lagi dengan seseorang Yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai Dia menanyakan kepada Abu Nawas Tidak kemanakah kambing itu dibawa Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu Sudah tiga orang menyebut keledainya itu sebagai kambing Orang ketiga ini terus meyakinkan Bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham Sesampainya di rumah Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri Karena menjual keledai dengan harga sangat murah Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu Oleh kawanan orang yang telah bekerja sama Bersama rasa dongkolnya Abu Nawas perencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya Seolah-olah merupakan kayu ajaib Yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya Kesempatan pun tiba Suatu kali Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan Usai makan Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut Menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual Dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar Hal ini tentu membuat para penipu tertarik Mereka mendatangi Abu Nawas Dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi Ujar salah satu dari mereka Berapa? Tanya Abu Nawas Pura-pura tertarik 100 dinar Kata mereka Mantap Dengan berpura-pura berat hati Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar Wah untung besar bagi Abu Nawas Para penipu mencoba ke warung Dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual Namun sayang Keajaiban tongkat tak mempang Ternyata Berdasarkan penjelasan si empunya warung Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu Karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu Abu Nawas kok dilawan Hahaha Abunawas berpura-pura gila Berikut ini kisah Abu Nawas Berpura-pura gila Agar tidak diangkat menjadi hakim oleh baginda raja Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab Ia bernama asli Abu Ali Al Hasan Bin Hani Al Hakimi Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana Sekaligus jenaka Ia hidup di Bagdad pada masa kepemimpinan Raja Harun Al Rashid Lahir pada 756 Masehi di Afas Persia Dan meninggal pada 814 Masehi di Bagdad Ayah Abu Nawas Ayah Abu Nawas bernama Sheikh Maulana Seorang hakim di Bagdad Diceritakan suatu ketika Sheikh Maulana meninggal dunia Mengetahui kabar duka itu Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas Menguburkan jenazah ayahnya sesuai adat keluarganya Melihat Abu Nawas Baginda Raja sangat senang Sebab Abu Nawas seperti ayahnya Saat sedang memadikan jenazah Mengafani, menyalati, dan mendoakan Namun Baginda Raja mendadak kaget Tiba-tiba Abu Nawas mengambil batang pohon pisang Lalu menaikinya seperti menunggangi kuda Ada apa dengan Abu Nawas? Abu Nawas berlagak seperti orang gila Usai jenazah ayahnya dikebumikan Ia mengambil batang pohon pisang Lalu berlari-lari dari pemakaman menuju rumahnya Ternyata, Abu Nawas hanya berpura-pura Agar tidak diangkat oleh Baginda Raja menjadi hakim Menggantikan ayahnya Ia mengetahui tak kala Baginda Raja Menganggap karakter Abu Nawas mirip dengan Sheikh Maulana Melihat Abu Nawas, banyak orang di Bagdad Menganggap dia telah menjadi gila Baginda Raja pun mengirim utusan kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas, kau dipanggil ke istana Untuk menghadap Baginda Raja, kata utusan Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya Jawab Abu Nawas endeng Kau tidak boleh berkata seperti itu pada Rajamu, Abu Nawas Hei utusan, kau jangan banyak bicara Cepat ambil kudaku ini Dan mandikan supaya bersih dan cegar Kata Abu Nawas sembari menyodorkan sebatang pohon pisang Melihat hal itu, utusan Baginda Raja hanya bergeleng-geleng merasa heran Abu Nawas pun meminta agar utusan lekas pergi Sudah, pergi sana Bilang saja seperti pesanku tadi kepada Rajamu Katanya sembari melemparkan debu ke arah utusan Di hari yang lain, Baginda Raja mengumpulkan para menteri Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas Yang hendak kuangkat sebagai hakim? Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya Sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja Usul seorang menteri Menteri yang lain mengutarakan pendapat sama Tuhanku, Abu Nawas telah menjadi gila Ia tak layak untuk menjadi hakim Baiklah, kita tunggu dulu sampai 20 hari Ayahnya kan baru saja meninggal Jika tidak sembuh-sembuh juga Bolehlah kita mencari orang lain Jawab bijak Baginda Raja Setelah satu bulan berlalu Abu Nawas masih berpura-pura gila Baginda Raja pun akhirnya mengangkat orang lain Untuk dijadikan hakim Ternyata alasan Abu Nawas tidak mau menjadi hakim itu karena pesan ayahnya Sebelum ayahnya meninggal Ia mencium kedua daun telinga ayahnya Saat dicium Telinga bagian kanan berbau harum Sedang yang kiri berbau busuk Sheikh Maulana bercerita Suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya Satu orang pertama aku dengarkan keluhannya Sedang seorang yang lain karena tidak suka jadi tidak ku dengarkan Ini resiko menjadi hakim Kata Sheikh Maulana kepada Abu Nawas Pesan Sheikh Maulana Jika kau senang menjadi hakim Maka kelak kau akan bernasib sama seperti aku Namun jika kau tidak menyukainya Buatlah alasan masuk akal Agar baginda raja tidak mengangkatmu sebagai hakim Abu Nawas dan geledai yang bisa menghilang Sepandai-pandainya tupai melompat Pasti pernah jatuh juga Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas Pasti pernah lalai Siapa yang tidak kenal Abu Nawas Baginda raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat baginda raja penasaran Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja Selain cerdik Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka Lucu dan kontroversi Tak hanya itu ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas Nanti aku akan ke pasar beli sembilan ekor keledai Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk mengiring keledai itu sampai rumah Kata saudagar tadi Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut Siap, saya sangat mau tuan Kata Abu Nawas Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sembilan ekor keledai Setelah selesai membeli sembilan keledai Sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk mengiring sampai rumahnya Abu Nawas menunggangi satu ekor keledai Kemudian mulai melakukan perjalanan dan mengiring menuju rumah pemiliknya Khawatir ada yang hilang Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya delapan ekor Tentu hal itu membuat khawatir Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah Tetapi usahanya sia-sia Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya Anehnya keledainya lengkap sembilan ekor Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai Dan kawanan lainnya ia taruh di depan Sembari menarasukan perjalanan Abu Nawas kembali menghitung keledainya Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi delapan Curiga ada yang mencuri Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki Saat bersembunyi itu Abu Nawas menghitung keledai Anehnya jumlahnya lengkap sembilan ekor Abu Nawas semakin heran Abu Nawas menunggangi satu ekor lagi dan meneruskan perjalanan Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua Kenapa kau tampak kebingungan Tanya orang tua tadi Bagaimana tidak bingung Ada satu keledai tiba-tiba menghilang Saat tuh hitung lagi Tiba-tiba muncul Kata Abu Nawas Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak Lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya Abu Nawas turun setelah dihitung jumlahnya lengkap sembilan ekor keledai Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap Akhirnya Abu Nawas menunggangi satu keledai dan melanjutkan perjalanan Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai Jumlahnya kembali berkurang satu ekor Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata Bagaimana keledai mu tidak kurang Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung Kata kakek tua tadi Mendengar jawaban tersebut Abu Nawas tersenyum dan bergumam Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial Dasar Abu Nawas Abu Nawas dihukum masuk kandang sinya Gara-gara bikin kesal Baginda Raja Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja Kali ini usilnya tergolong kelewat batas Karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas Atas perlakuan Baginda Raja kepadanya Karena bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka Karena perbuatan usil Baginda Raja Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak Cari Abu Nawas Tangkap dan bawalah ke sini perintahnya Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu Kalau kamu menolak kami tetap akan membawamu dengan cara paksa Jawab para pengawal Abu Nawas pun hanya bisa pasrah Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja Ampun padukai yang mulia Kenapa hamba diperlakukan kasar sebegini? Tanya Abu Nawas Kamu jangan pura-pura tidak tahu Kamu telah membuat aku murka Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar Jawab Baginda Raja penuh emosi Maafkan hamba padukai yang mulia Hambah kilap Ucap Abu Nawas Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu Kamu harus dihukum mati Bentak Baginda Raja Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas Bukan Bukan dengan cara seperti itu Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu Balas Baginda Raja bertambah emosi Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja Sepertinya paduka tidak main-main Ia terlihat sangat marah padaku Pikir Abu Nawas Bahkan para menteri dan prajurit menundukan kepala Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja Hai pengawal Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya Lalu seorang penasehat istana berkata Ampun paduka yang mulia Apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja? Ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas Kalau tidak suka dengan keputusanku Kau boleh ikut dengan Abu Nawas Tardik Baginda Raja Sang penasehat istana hanya terdiam Ia tidak berani membantahnya Sementara Abu Nawas tertunduk lesu Mendengar keputusan tersebut Tubuhnya langsung lemas dan kemetran Namun ketika tidak dimasukkan ke Adang Singa Abu Nawas berkata Ampun paduka yang mulia Hamba ikhlas menerima hukuman ini Dan hamba sudah pasrah Tapi berilah waktu hamba tiga bulan Hamba ingin agar di akhir kematian Disibukan oleh amal ibadah Sejenak Baginda Raja terdiam Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata Baik aku kabulkan permintaanmu Tapi selama itu pula Kamu harus hidup dalam penjara Dan kamu dilarang menemui keluargamu Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut Kalau diperkenankan Bolehkah saya minta satu permintaan lagi Tutur Abu Nawas Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja Supaya kehidupan hamba Di dalam penjara tidak membosankan Ijinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Jawab Abu Nawas Tidak masalah Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa Ujar Baginda Raja Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah Sedangkan tiap pagi dan sore Diisi dengan memberi makan singa Pada bulan kedua dan ketiga Abu Nawas semakin tekun beribadah Ia juga lebih rajin memberi makan singa Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat Tiga bulan pun berlalu Dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas Untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa Sementara para menteri yang ikut menyaksikan Merasa iba dengan nasib Abu Nawas Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa Singa tersebut tidak menerekam Tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran Abu Nawas ternyata punya kesaktian ujar salah satu menteri Dikarenakan singa itu tidak menerekam Akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja Hai Abu Nawas Hai Abu Nawas kenapa singa itu tidak mau menerekamu Kamu punya kesaktian apa Tanya Baginda Raja merasa heran Sama sekali hamba tidak punya kesaktian paduka Jawab Abu Nawas Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu Tanya Baginda Raja lagi Begini paduka yang mulia Selama tiga bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia Padahal hanya tiga bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Dia memang seekor singa yang buas Tapi dia tahu balas budi Buktinya dia tidak memangsa hamba Sedangkan paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada paduka Dan berjasa bagi istana ini Tapi hanya karena satu kesalahan Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba Tutur Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya Maafkan aku Abu Nawas Aku telah berbuat kilap Baiklah sekarang kamu boleh pulang Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku Ujar Baginda Raja Berkat kecerdikannya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib Pada suatu hari Kota Bagdad dikemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya Dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu Namun si maling tak kunjung ketangkap Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya Bagaimana tidak Sudah uangnya diambil Kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut Hebatnya Tak ada satu pun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat Tetap saja hasilnya nihil Pada akhirnya sang saudagar membuat keputusan Barang siapa yang mencuri hartanya Dan dia mau mengembalikan Maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman Karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya Tidak putus asa Sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut Maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Bagdad Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian Termasuk si pencuri itu sendiri Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Bagdad dengan membawa harta curiannya Namun setelah dipikir-pikir Kepergiannya hanya akan membuka aibnya Karena itu si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya Sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas Namun sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damascus Dan baru bisa pulang pada esok harinya Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas Kasak kusuk begitu gencar di kalangan warga Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut Sementara itu si pencuri hatinya menjadi ciut Karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah Pada keesokan harinya Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai Kalian bawa pulang Besok bawa kembali ke sini Jika salah satu di antara kalian pencurinya Maka tongkat akan bertambah satu telunjuk Yang bukan pencuri maka tidak usah khawatir Ujar Abu Nawas Kemudian semua warga pulang Dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari Setelah memeras otak Dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya Besokan harinya Semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut Abu Nawas langsung menangkapnya Karena tongkatnya menjadi lebih pendek Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut Namun uang tersebut dibagikan kepada pakir miskin di kotanya Jun raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan Diawali dari beredar kabar Ada jin raksasa jahat Yang menghuni goa angker di sebuah perbukitan kecil Yang jauh dari permukiman warga Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat Siapa saja yang berani mendekatiin goa tempat tinggalnya Bakal dibunuh dengan cara sadis Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan Harus melewati perbukitan tersebut Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuhan lebih baik urungkan niat Anda Carilah jalan lain saja Ujar warga tersebut Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangatlah angker Ada jin raksasa jahat Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu Abu Nawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya Tidak ada jalan lain pikirnya Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya Akhirnya Abu Nawas nekat melewati Perbukitan kecil tersebut Benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa Yang tidak lain adalah jin jahat tersebut Hei manusia Lancang sekali kau kemari Kamu mau cari mati Bentak jin raksasa jahat Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa jahat memberi tahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh Jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa jahat Baik Silahkan mencobanya Tetapi Aku bisa mengalahkanmu Aku sangat perkasa Lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas tidak mau kalah Ngomong kosong Kau pasti seorang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu Hanya terpikat pada masalah rohani Kau tidak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu Ucap jin raksasa jahat Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa Kalau kau menginginkan uji kekuatan Ambil batu ini Dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas selalu memungut sebutir batu kecil Dan diberikan kepada jin raksasa jahat Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar Jin raksasa jahat tersebut Coba mengulanginya beberapa kali Dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan Kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil Yang sudah lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan jin raksasa Abu Nawas juga mengambil sebutir telur Dari kantong bajunya Lantas meremukkannya batu kecil Menggunakan genggaman tangannya Seketika cairan telur langsung menetes keluar Melihat hal itu jin raksasa jahat Sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas Kamu luar biasa Mengidaplah di tempat tinggalku Malam ini Akanku jamu kau dengan macam-macam hidangan Ajak jin raksasa Abu Nawas pun mengikutinya Masuk ke sebuah gua yang sangat besar Sesampainya di sana Ia melihat banyak sekali Harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini Tanya Abu Nawas Jin raksasa jahat Memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut Adalah mirip para kabilah Yang tersesat dan sudah dibunuhnya Setelah dijamu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas Untuk istirahat Berbaringlah di sebelahku Dan tidurlah Kata jin raksasa jahat Jin raksasa kemudian Membaringkan diri dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya bahaya pengkhianatan Segera bangkit dan menyembunyikan diri Di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya Agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa bangun Dia mengambil sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas Dengan sekuat tenaga Yang dikiranya masih tidur di sebelahnya Jin raksasa jahat Memukul bertubi-tubi Sebanyak tujuh kali Kemudian kembali berbaring dan tidur Setelah jin raksasa Benar-benar tidur Barulah abu nawas Membaringkan tubuhnya Tepat di sebelah jin raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya terbangun Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Gua ini nyaman sekali untuk istirahat Tapi sayang Tadi malam aku agak terganggu Sebab aku sempat merasa Ada nyamuk menggigiku sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa Hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas Bagaimanapun Kalau seorang telah dipukul sebanyak tujuh kali Dengan batang pohon oleh jin raksasa Pasti akan mati Apalagi memukulnya Menggunakan tenaga sekuat-kuatnya Akhirnya Jin raksasa jahat tersebut Mempersilahkan Abu Nawas Untuk melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan Abu Nawas menyuruh Raja mencari telur unta Bumor Abu Nawas kali ini bermula dari Baginda Raja Merasakan sakit di seluruh tubuh Buat berjalan saja terasa sangat berat Sampai akhirnya dia memanggil tabib istana Untuk mengobatinya Tapi ternyata hasilnya nihil Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan Sepenjuru negeri Tidak bisa mengobati Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara Untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya Akan diberi hadiah uang emas yang banyak Sayembara tersebut pun menyebar Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian Mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun Tertarik untuk mencobanya Padahal ia sama sekali tidak mempunyai Kemampuan mengobati penyakit Hari yang ditunggu pun tiba Abu Nawas menghadap Raja untuk mencoba mengobatinya Hei Abu Nawas Rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini Kata Raja Benar Baginda Raja Jawab Abu Nawas Apa kau bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja Hamba akan mencobanya Baginda Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya Ucap Abu Nawas meyakinkan Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita Agar bisa memberikan tindak lanjut Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal Setelah memeriksa Abu Nawas tidak langsung mengobati Ia meminta waktu dua hari kepada Baginda Raja Untuk meramu resep obat terbaik Di bawah pohon yang rindang Ia terus berpikir resep untuk Sang Raja Maklum saja Abu Nawas bukan tabib Sehingga bingung harus memberikan resep apa Sambil duduk dan berpikir Dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua Yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut Setelah bercakap-cakap dengan Sang Kakek Abu Nawas mendapat jawaban Jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya Jika tidak ada kesibukan Si kakek malah merasa badannya pegal-pegal Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Belum dua hari kau sudah menghadapku Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja Maaf Baginda Raja Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta Baginda Raja harus cari telur itu sendiri Karena jika tidak dicari sendiri Maka khasiatnya akan hilang Terang Abu Nawas Kalau itu yang kau sarankan baiklah Aku akan segera mencarinya Jawab Baginda Raja Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar Para pedagang pun terheran Bukankah unta itu beranak bukan bertelur Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu Sebab yang mencari Baginda Raja Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan Jika unta tidak bertelur tapi beranak Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas Sesampainya di istana Baginda Raja merasa kelelahan Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar Dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya Tidak lama kemudian Abu Nawas datang Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan Rupanya engkau telah mempermainkanku ya Ucap Baginda Raja dengan nada marah Apa yang Baginda maksud? Ujar Abu Nawas Engkau menyuruhku mencari telur unta Padahal unta tidak bertelur Tetapi beranak Terang Baginda Raja Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek Sampai memperoleh hikmah Jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja Supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta Sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan Benar? Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas? Jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali Lanjutnya Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan Sahut Abu Nawas Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala Atas kecerdikan Abu Nawas Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut Cintanya yang begitu diasyat dan membara Membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah SWT Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku Dekatkanlah kepadaku Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku Tolong ya Allah, sekali lagi tolong Pertimbangkan lagi ya Allah Pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut Dan terkesan memaksa kepada Allah SWT Abu Nawas memancatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti Dan terus bersungguh-sungguh Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya Berjalan lebih dari 3 bulan Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah Dia pun mulai introveksi diri Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku ujarnya Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi Tapi kali ini ia berganti strategi Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik Apalagi sampai memaksa Allah SWT mengabulkan doanya Abu Nawas selalu berdoa Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah SWT Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang tidak diperistri Lama-lama ia mulai khawatir juga Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul Abu Nawas memang manusia cerdas Ia tidak kehabisan akal Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis Kepada Allah SWT Abu Nawas pun mengubah doanya Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua Dan sangat aku cintai Ya Allah Sekali lagi bukan untukku Ya Tuhan Maka berikanlah ia menantu Demikian doa Abu Nawas Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya Padahal Allah maha tahu tidak bisa diakali siapapun Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut Allah SWT pun menjawab doanya Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas Wah, kisah yang happy ending ya Pelajaran yang dipetik adalah Jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah SWT Karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai T Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada Suatu hari ada seorang laki-laki setengah bayar ke kedai dan menanyakan Abu Nawas Ia mengaluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong Cobalah kutarakan kesulitanmu kepadaku Barangkali aku bisa membantu Kata kawan Abu Nawas Baiklah aku mempunyai rumah yang sangat sempit Sedangkan aku tinggal bersama istri dan kedelapan anak-anakku Rumah itu kami rasakan terlalu sempit Sehingga kami tidak merasa bahagia Kata orang itu membeberkan kesulitannya Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar Begitu juga dengan yang lainnya Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas Dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut Punyakah engkau seekor domba Tidak tetapi aku mampu membelinya Jawab orang itu Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu Abu Nawas menyarankan Orang itu tidak membantah Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku telah melaksanakan saranmu Tetapi rumahku bertambah sesak Aku dan keluarga ku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk Dibandingkan sebelum tinggal bersama domba Kata orang itu mengeluh Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas Dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu Saran Abu Nawas Orang itu tidak membantah Ia langsung membeli beberapa ekor unggas Yang kemudian dimaksudkan ke dalam rumahnya Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku telah melaksanakan saran-saranmu Dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas Namun begitu aku dan keluarga ku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya Kami bertambah merasa tersiksa Kata orang itu dengan wajah yang semakin muram Kalau begitu belilah seekor anak unta dan pelihara di dalam rumahmu Kata Abu Nawas menyarankan kembali Orang itu tidak membantah Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta Untuk dipelihara di dalam rumahnya Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas Dan ia berkata Wahai Abu Nawas Taukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya Wahai Abu Nawas Kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu Kata orang itu putus asa Baiklah Kalau kalian sudah merasa tidak tahan Maka juallah anak unta itu Kata Abu Nawas Orang itu tidak membantah Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut Bagaimana keadaan kalian sekarang? Abu Nawas bertanya Keadanya sekarang lebih baik Karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini Kata orang itu tersenyum Baiklah Kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu Kata Abu Nawas Orang tersebut tidak membantah Ia langsung menjual unggas-unggasnya Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Abu Nawas bertanya Keadaannya sekarang lebih menyenangkan Karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami Kata orang itu dengan wajah ceria Baiklah kalau begitu sekarang juallah domba itu Kata Abu Nawas Orang itu tidak membantah Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu Ia bertanya Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas Karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu Ayah Abu Nawas Kata orang itu dengan wajah berseri-seri Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan Maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu Kata Abu Nawas menjelaskan Sebelum Abu Nawas pulang Ia bertanya kepada orang itu Apakah engkau sering berdoa? Ya Jawab orang itu Ketahuilah Bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah Karena Manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau Ketika dia tidak memberi engkau Maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas Suatu hari saat Abu Nawas di rumah Tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya Tuhan Abu Nawas Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap Kata salah satu prajurit Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas merasa heran Kami tidak tahu Tuhan Abu Nawas Silahkan nanti Tuhan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja Jawab prajurit istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada perlu apa lagi paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya Begini Abu Nawas Aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya masalah apa yang sedang paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas Ada saudagar kaya yang pikir Jangankan untuk bersedekah Membayar zakat saja dia menolak Kata Baginda Raja menjelaskan Paduka ini kan seorang raja Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat Kalau dia menolak Masukkan saja ke penjara Pasti dia akan ketakutan Ucap Abu Nawas menyarankan Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak Supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan Aku yakin dia sebenarnya orang baik Karena sebelum menjadi saudagar kaya Dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya Ucap Baginda Raja Baiklah paduka Sebenarnya ini masalah yang mudah paduka Tapi karena paduka menginginkan cara yang bijak Maka hamba butuh waktu tiga hari untuk memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah Setibanya di rumah Dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan Agar saudagar kaya itu di penjara saja Saudagar itu memang terkenal sangat pelit Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja Mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja Tiga hari berlalu Tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana Sesampainya di sana Abu Nawas langsung dibersilahkan menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas apakah kamu sudah menemukan caranya Tanya Baginda Raja Sudah paduka Hamba sudah menemukan caranya Jawab Abu Nawas Bagus beritahu aku sekarang caranya Minta Baginda Raja Tapi hamba tidak yakin paduka akan bersedia melakukannya Timpal Abu Nawas Apa caranya Katakan saja Ucap Baginda Raja mulai penasaran Caranya adalah Hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis Lalu kita datangi rumah sodagar kaya itu Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya Bapar Abu Nawas memberitahu Memangnya harus aku yang melakukannya Apa tidak bisa diwakilkan Tanya Baginda Raja Tidak bisa paduka Karena ini adalah cara satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu Namun karena ingin menyadarkan sodagar pelit tersebut Akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah sodagar kaya itu Dengan mengenakan baju layaknya pengemis Setibanya di rumah sodagar kaya Mereka tidak langsung mendatangi rumahnya Kita awasi dulu paduka Tunggu sodagar itu keluar Kalau kita kesana sekarang Nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya Kita pasti akan diusir Bercuma kita kesana Tapi tidak bisa menjumpai sodagar itu Tutur Abu Nawas Setelah sekian lama menunggu Akhirnya sodagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras Tanpa menyianyikan waktu Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri sodagar kaya tersebut Tuhan berilah kami sedekah Minta Abu Nawas Tidak ada Aku tidak punya uang receh Balas sodagar kaya itu dengan nada ketus Apakah Tuhan punya makanan? Kami lapar sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak ada Sana pergi kalian Jawab sodagar tersebut Mulai emosi Baiklah kalau begitu Kami minta air putih saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa Sana pergi kalian Jangan ganggu aku Mentak sodagar kaya Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya Kasian sekali kalau Tuhan tidak punya apa-apa Kenapa Tuhan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat perkataan Abu Nawas ini Saudagar kaya menjadi salah tingkah Antara marah Tersinggung Malu Bercampur aduk menjadi satu Ia pun terdiam untuk beberapa saat Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu Dahulu dia adalah orang miskin Tapi rajin bersedekah Namun sekarang setelah kaya raya Justru menjadi orang pikir Wajahnya yang tadinya terlihat galak Ini malah tertunduk lesu Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya Jangan lupa bersedekah dan bayar zakat Kalau tidak mau sedekah Mengemis sajalah seperti kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran Tentang ancaman pedihnya siksa neraka Bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata Astagfirullah Aku khilap telah berbuat zolim Kata saudagar kaya itu sesenggukan Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku Mari masuk ke dalam Aku akan memberikan kalian makanan Ajak saudagar kaya tersebut Tidak perlu Kami datang kesini bukan untuk mengemis Tapi untuk menyadarkanmu Saud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Menunjukkan jati diri yang sebenarnya Betapa kagetnya saudagar kaya itu Karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh Memohon maaf kepada Baginda Raja Sejak kejadian tersebut Akhirnya saudagar kaya itu rajin setekah Dan taat membayar zakat Abu Nawas menjebak si tukang sihir Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al Hasan bin Hani Al Hakkimi Adalah seorang pujangga Arab Abu Nawas dilahirkan di kota Ahfaz di negeri Persia Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya Abu Nawas adalah seorang ulama besar Yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu Dan Baginda Raja ingin memilikinya Kalau kau berniat menjualnya jangan ditawarkan kepada orang lain Tawarkan saja kepadaku Berapapun harganya aku akan membayarnya Ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas Abu Nawas tidak menjawab Dia hanya mengangguk Tapi dalam hati dia berkata Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Ucap Abu Nawas dalam hati Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu Abu Nawas tidak ingin menjualnya Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Tapi di pintu gerbang istana Dua orang pengawal menahannya Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda Raja? Hardik kedua pengawal dengan wajah bengis Rupanya Kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi Yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja Karena beliau sangat menyukainya Jawab Abu Nawas Tinggal saja burung jelek itu disini Biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Ucap salah seorang pengawal Abu Nawas pun menurut Dalam situasi seperti ini Dia tidak mungkin melawan Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi Burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja Anak buahnya Berdebah Gigi Baginda gemertak menahan Amara Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan Tanpa menunggu waktu Saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas Abu Nawas Kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku Aku tidak apa-apa Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana Itu suatu penghinaan buatku Kecam Baginda dengan mata memerah menahan Amara Begini Baginda Tutur Abu Nawas mencoba meredakan Amara Baginda Istana Baginda telah kemasukan dua orang penyihir Yang menjadi penjaga pintu gerbang istana Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja Dan hamba yakin Besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beyo menjadi burung nuri Kalau tidak percaya tunggulah besok di istana Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka Sambil berkata begitu Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beyo yang bertengger di depan jendela rumahnya Burung beyo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana Dia membawa burung beyo di tangannya Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal Ada perlu apa lagi kau disini Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas Ada perlu apa lagi kau disini Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas Sudah ku bilang kau tidak akan bisa bertemu Baginda Ucap sang pengawal Maaf kemarin aku keliru Aku sebenarnya hendak memberikan burung beyo ini kepada Baginda Raja Tapi aku keliru mengambilnya Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu Maafkan aku Aku telah membuat Baginda marah Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi Taruhlah saja disitu Biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja Perintah pengawal istana Terpengaruh bujukan Abu Nawas Kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beyo dengan burung nuri Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda Keduanya bersukaria Karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda Pikir mereka Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana Baginda terperangah kaget Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kedua pengawal ini bisa menyihir Alias menggelapkan barang yang bukan haknya Ini nurinya Mana beonya Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasti Belum sempat kedua pengawal itu menjawab Baginda Raja langsung menitakan perintah yang tak disangka-sangka Karena hasil kerja yang sangat bagus Kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu Kini hanya bisa terpunduk lesu Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui Alkisah pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Bagdad Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja Dan ajan maghrib sebentar lagi berkumandang Agar cepat sampai ke rumah Untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun Di kampung itu ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur Aromanya sangatlah sedap Orang-orang juga sangat ramai Saat hendak lewat Tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas Dan membawanya ke salah satu rumah warga Meski berulang kali minta tolong Tak ada satupun orang yang menolongnya Setelah sampai di sebuah rumah Salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat Maka dari itu aku melewati kampung ini Ujar pria bersurban itu Tentu saja kau tak punya salah apa-apa Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap Kami akan menyembelihmu Dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat Ucap salah satu pria Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu Adalah bubur-bubur berbahan daging manusia Tanya Abu Nawas Hahaha Tentu saja Rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta Kau mau mencobanya? Ucap salah seorang pria Tapi Kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia? Tanyanya polos Ini semua salah pemerintah Yang tak mengurus kami Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal Rakyat di kampung kami ini miskin Jawab pria berwajah gali tersebut Lalu Para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara Agar terbebas dari penyembelihan Karena kecerdikannya Ia pun berhasil menemukan solusi Tunggu dulu Sebelum kalian menyembeliku Lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang Kalau kalian mau Besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk Yang bisa kalian makan selama lima hari Ucapnya meyakinkan Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu Kau hanya menipu kami kan Bentak salah satu pria Namaku Abu Nawas Aku tinggal di desa ujung kota Bagdad Jika aku berbohong Silahkan mendatangiku Kalian tak akan menyesal Bila melepaskanku kali ini Karena aku akan menepati janjiku Ucap Abu Nawas Para pria di kampung Badu itu Lalu berunding sejenak Mereka lalu memutuskan Untuk percaya dengan perkataan kawanan mereka Baiklah kami percaya dengan perkataanmu Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu Maka kau akan kami bebaskan Ucap timpinan kampung itu Baiklah besok sebelum maghrib Aku akan membawa temanku kemari Jawabnya Mereka lalu saling berjabat tangan Sebagai tanda janji Akhirnya Abu Nawas pun berhasil Membebaskan diri Dalam perjalanan pulang Ia lalu memikirkan strategi selanjutnya Agar benar-benar terbebas Dari warga kampung Badui Setelah berpikir sejenak Akhirnya ia berhasil menemukan solusi Aha aku mendapatkan ide Bukankah tadi para pria di kampung Badui mengatakan Kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka Mending aku bawa Baginda saja kesini Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk Karena ia jarang bergerak Ujarnya dalam hati Lagian hal yang aneh Bila Baginda tidak mengetahui Bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh Serta mengonsumsi sesama manusia Karena alasan ekonomi Baginda harus tahu fakta mencengkangan ini Imbuhnya Keesokan harinya Abu Nawas menemui Baginda Raja Setelah menundukan kepala sebagai tanda hormat Ia lalu berkata Tuanku Baginda Raja yang mulia Hamba hendak mengajak Baginda Ketempat yang memiliki makanan sangat lezat Hmm dimanakah itu Makanan apa yang sangat lezat itu Tanya Baginda Raja Di kampung Badui ada bubur yang sangat menikmat Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya Jawab pria cerdik itu Karena suka makan Baginda pun langsung menyetujui Untuk berkunjung ke kampung Badui Baiklah Aku akan datang kesana bersama dengan para pengawal Awas saja jika ternyata makanan tak enak Ucap Baginda Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal Sebab Para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian Bujuk pria bersorban itu Sebagai gantinya Hamba akan menemani dan melindungi Baginda kesana Imbuhnya Baiklah kalau begitu Ayo kita segera kesana Ucap Baginda Raja Mereka pun berjalan ke kampung Badui Sesampainya disana Abu Nawas mengajak Baginda Raja Ke rumah warga Yang kemarin hendak memenggalnya Baginda Tunggulah disini sejenak Hamba akan menemui penjual bubur itu Ucapnya Kemudian Abu Nawas ke rumah itu Dan menemui para pria Yang ternyata sudah menunggunya Lihatlah Aku menepati janjiku Kubawakan kalian orang yang gemuk Sesuai janjiku kemarin Ujarnya Para pria di kampung itu tidak tahu Bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja Dengan cepat Mereka lalu menyekap Baginda Raja Dalam hati Abu Nawas berkata Jika Baginda pandai Maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu Dan kalau bodoh Matilah ia disembeli Sebelum para pria melakukan penyembelihan Baginda pun berkata Tubuhku emang gemuk Tapi dagingku sedikit Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak Tak enak bila dijadikan santapan Daripada menyantapku Mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci Aku bisa membuat peci yang bagus Dan harganya mahal Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana Mereka akan membelinya dengan harga mahal Ibu Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui Lalu Para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara Baginda mulai membuat peci Agar diselamatkan oleh para pengawal istana Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat Surat tersebut berisi Hai menteriku Tolonglah aku Aku di kampung Badui Disekap oleh para warga disini Berapapun harga peci ini Tolong belilah Lalu selamatkan aku Setelah itu Baginda menyerahkan peci buatannya Ke salah seorang pria Jual saja peci ini ke para menteri di istana Mereka pasti menyukainya Ucap Baginda Raja Di satu sisi Istana sedang gempar Karena Baginda Raja tak kunjung kembali Para pengawal istana telah mencari Tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja Mereka tak pernah menyangka Bila raja mengunjungi kampung Badui Keesokan harinya Salah satu pria dari kampung Badui datang ke istana Ia menemui salah satu menteri Dan menjual peci yang dibawanya Karena indah Menteri itu pun tertarik untuk membelinya Wah Peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah Siapa yang membuatnya Seleranya pasti sangat tinggi Ucap menteri kerajaan Tentu saja bagus Aku akan membawanya lagi besok Bila kau mau peci yang lain Ujar pria itu Baiklah Besok bawakan aku peci yang lain ya Aku akan membelikan ayahku Ngomong-ngomong dari mana asalmu Ujar sang menteri Hamba dari kampung Badui tuan Kalau begitu hamba pamit undur diri Jawab sang penjual peci Saat sedang mencoba peci Sang menteri kerajaan kaget Karena di dalam peci itu terdapat Sepucuk surat dari baginda raja Kemudian menteri kerajaan itu Meminta para pengawal Untuk mendatangi kampung Badui Mereka berhasil menemukan Dan menyelamatkan baginda raja Masyarakat Badui tak menyangka Bila yang mereka tangkap Adalah seorang raja Atas perintah raja Orang-orang di kampung Badui Dibunuh Karena perbuatan mereka Sangat jahat Keesokan harinya Baginda raja memerintahkan Para pengawal Untuk menangkap Abu Nawas Ia hendak menghukum mati Pria yang telah menjebaknya itu Abu Nawas pun ditangkap Ketika sedang sholat Setelah salam Ia langsung dibawa para pengawal Untuk menemui sang raja Begitu melihat wajah pria Yang telah menjebaknya Wajah sang raja sangat marah Hai kau lelaki pecik Bisa-bisanya kau mempermainkanku Apa maksudmu menjadikanku Sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Badui Perbuatanmu sangatlah tidak pantas Kau pantas untuk dihukum mati Teriak raja Dengan sikap tenang Abu Nawas pun menundukkan kepalanya Dan berkata Ya tuanku Baginda raja yang bijak Sebelum Baginda menjatuhkan Hukuman mati kepada hamba Perkenankan hamba Menyampaikan beberapa hal Baiklah cepat katakan Waktumu tak lama Jawab Baginda raja Ya tuanku Baginda raja Sebenarnya alasan hamba Menyerahkan Baginda Kepada penjual bubur itu Untuk menunjukkan kenyataan pahit Di negeri yang Baginda pimpin Sebab Bila tak mengalaminya langsung Bisa saja paduka tak percaya Dengan perkataan hamba Padahal Semua kejadian yang terjadi di negeri ini Adalah tanggung jawab Baginda Sebagai seorang pemimpin Ucap Abu Nawas Bukankah raja yang adil dan bijak Sebaiknya mengetahui Seluruh perbuatan rakyatnya Untuk itu hamba Mengajak paduka Pergi ke kampung badui Lagi pula Hamba sudah bisa menduga Bila Baginda adalah pemimpin cerdas Sehingga pasti bisa lolos Dari jebakan mereka Demikian tuanku Jika perkataan hamba ini salah Silahkan hukum hamba Bila hamba tak bersalah Tapi tetap mendapatkan hukuman Hamba tidak akan ikhlas Sehingga dosa akan menjadi Tanggung jawab tuanku Di akhirat kelak Imbuh Abu Nawas Setelah mendengar ucapan tersebut Hilanglah amarah Baginda Raja Dalam hati Ia membenarkan seluruh ucapan pria itu Selama ini Ia merasa belum sepenuhnya Memperhatikan rakyatnya Sehingga Kampung badui pun terlantar Dan menjadi kanibal Baiklah Akanku ampuni segala perbuatanmu Tapi berjanjilah Kau tak mengulangi lagi Perbuatanmu Perintah Baginda Raja Abu Nawas pun Menganggukkan kepala Dan pamit dari istana Setelah kejadian tersebut Baginda menjadi pemimpin Yang semakin peduli Kepada rakyatnya Ia tak ingin ada Masyarakat yang berlantar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!